Teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran Apa sih pengertian belajar menurut teori belajar humanistik ini sendiri? Menurut teori humanistik, proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori keperibadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar Teori humanistik sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri Teori belajar ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan Serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada pengertian belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada pemahaman tentang proses belajar Sebagaimana apa adanya, seperti yang selama ini dikaji oleh teori-teori belajar lainnya Dalam pelaksanaannya, teori humanistik ini antara lain tampak juga dalam pendekatan belajar yang dikemukakan oleh Ausubel Pandangan tentang belajar bermakna atau meaningful learning yang juga tergolong dalam aliran kognitif ini mengatakan bahwa belajar merupakan asimilasi bermakna Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya Faktor motivasi dan pengalaman emisional sangat penting dalam peristiwa belajar Sebab, tanpa motivasi dan keinginan dari pihak si pebelajar Maka tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimilikinya Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk memanusiakan manusia Yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal Pemahaman terhadap belajar yang diidealkan menjadikan teori humanistik dapat memanfaatkan teori belajar apapun asal tujuannya untuk memanusiakan manusia Hal ini menjadikan teori humanistik bersifat sangat elektrik Tidak dapat disangka lagi bahwa setiap pendirian atau pendekatan belajar tertentu akan ada kebaikan dan akan ada pula kelemahannya Dalam arti ini, elektrisisme bukanlah suatu sistem dengan membiarkan unsur-unsur tersebut dalam keadaan sebagaimana adanya atau aslinya Teori humanistik akan memanfaatkan teori-teori apapun asal tujuannya tercapai Yaitu memanusiakan manusia Banyak sekali tokoh yang menganut aliran humanistik ini seperti Hope yang terkenal dengan belajar empat tahap Honey dan Mumford dengan pembagian tentang macam-macam peserta didik Habernas dengan tiga macam tipe belajar Serta Bloom dan Cartwell yang terkenal dengan taksonomi Bloom Mari kita lihat pandangan Benjamin Samuel Bloom dan David Cartwell terhadap belajar Bloom dan Cartwell menekankan perhatiannya pada apa yang mesti dikuasai individu sebagai tujuan belajar setelah melalui proses peristiwa-peristiwa belajar Nah tujuan belajar yang dikemukakannya dirangkum dalam tiga kawasan yang biasa disebut dengan taksonomi Bloom Secara ringkas dibagi menjadi tiga Yang pertama kawasan kognitif Yaitu mengingat Meningkatkan ingatan atas materi yang disajikan dalam bentuk yang sama diajarkan Mengerti Mampu membangun arti dari pesan pembelajaran Memakai Menggunakan prosedur untuk mengerjakan latihan Maupun memecahkan masalah Menganalisis memecahkan bahan-bahan ke dalam unsur-unsur pokoknya Dan menentukan bagaimana bagian-bagian saling berhubungan satu sama lain Dan kepada seluruh struktur Menilai Yaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria standar tertentu Dan yang terakhir mencipta Yaitu membuat suatu produk yang baru Dengan mengatur kembali unsur-unsur atau bagian-bagian ke dalam suatu pola atau struktur yang belum pernah ada Sementara kawasan afektif ada lima tingkatan Yang pertama adalah penerimaan Yaitu meliputi kesadaran akan adanya sesuatu Ingin menerima dan memperhatikannya Pemberian respon Meliputi sikap ingin merespon Puas dalam memberi respon Yang ketiga adalah pemberian nilai atau penghargaan Meliputi penerimaan terhadap suatu nilai Memilih sistem nilai yang disukai Dan memberikan komitmen Pengorganisasian Meliputi menghubungkan nilai-nilai yang dipercayainya Yang terakhir karakterisasi Meliputi menjadikan nilai-nilai sebagai bagian dari pola hidupnya Dan yang terakhir adalah Kawasan psikomotor Yang pertama peniruan Penggunaan Ketepatan Perangkaian Dan naturalisasi Lalu seperti apa implikasi teori belajar humanistik dalam kegiatan pembelajaran? Teori humanistik sering dikritik karena sukar diterapkan dalam konteks yang lebih praktekan Teori ini dianggap lebih dekat dengan bidang filsafat, teori keperbadian, dan psikoterapi daripada bidang pendidikan Sehingga sukar menerjemahkannya ke dalam langkah-langkah yang lebih konkret dan praktis Namun karena sifatnya yang ideal yaitu memanusiakan manusia Maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut Semua komponen pendidikan termasuk tujuan pendidikan diarahkan pada terbentuknya manusia yang ideal Manusia yang dicita-citakan yaitu manusia yang mampu mencapai aktualisasi diri Untuk itu sangat perlu diperhatikan bagaimana perkembangan peserta didik dalam mengaktualisasikan dirinya Pemahaman terhadap dirinya serta realisasi diri Pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran Karena seseorang akan dapat belajar dengan baik jika mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri Dan dapat membuat pilihan-pilihan secara bebas ke arah mana ia akan berkembang Dengan demikian, teori humanistik mampu menjelaskan bagaimana tujuan yang ideal tersebut dapat dicapai Teori humanistik akan sangat membantu para pendidik dalam memahami arah belajar pada dimensi yang lebih luas Sehingga upaya pembelajaran apapun dan pada konteks manapun akan selalu diarahkan dan dilakukan untuk mencapai tujuannya Meskipun teori humanistik ini masih sukar diterjemahkan ke dalam makalahkah pembelajaran yang praktis dan operasional Namun sumbangan teori ini amat besar Ide-ide, konsep-konsep, taksonomi-toksonomi tujuan yang telah dirumuskannya dapat membantu para pendidik dan guru Untuk memahami hakikat kejiwaan manusia Hal ini akan dapat membantu mereka dalam menentukan komponen-komponen pembelajaran Seperti perumusan tujuan, penentuan materi, pemilihan strategi pembelajaran Serta pengembangan alat evaluasi ke arah pembentukan manusia yang dicita-citakan tersebut Pada teori humanistik, guru diharapkan tidak hanya melakukan kajian bagaimana dapat mengajar yang baik Namun kajian mendalam justru dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik Untuk menghasilkan pembelajaran yang baik, guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara bebas Dalam proses pembelajaran, guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik Seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran Inti dari pembelajaran humanistik adalah bagaimana memanusiakan peserta didik Dan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik Dalam prakteknya, teori humanistik ini cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir induktif Mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar Demikian tadi pembahasan mengenai teori belajar humanistik dan implikasinya dalam pembelajaran Terima kasih telah menyimak video ini Saya Fitriyani, sampai jumpa Terima kasih telah menonton